Assalamualaikum, nama saya Widy Mutakin dari Expose Academy. Dalam tutorial ini, saya akan menunjukkan bagaimana membuat gambaran digital ini dari orang marah dari mulai sampai selesai. Dalam tutorial ini, saya akan menggunakan versi Krita 4.2. Versi Alpha 4.2 baru saja terlihat beberapa jam sebelum saya mengambil video ini. Jadi saya pikir ini akan menjadi peluang yang sempurna untuk kami juga untuk test dan review ini. Untuk ilustrasi ini, saya akan menggunakan gambaran ini di sini. Anda dapat menemukan semua gambaran ini di Krita secara default. Saya tidak menggunakan gambaran custom-made dalam tutorial ini. Jika Anda ingin menikmati, hanya menunggu video sekarang, dan menunjukkan gambaran ini ke palet pop-up Anda. Sebelum kita lanjutkan, saya ingin menjelaskan bahwa tutorial ini tidak menurutkan untuk pemula-pemula yang tidak pernah menggunakan Krita sebelumnya. Anda harus sudah mengetahui bahagian asas seperti bagaimana menjelaskan gambaran, bagaimana menjelaskan gambaran, layar, dan paling penting bagaimana menggunakan kegiatan vektor di Krita untuk membuat bentuk dan pilihan. Dan akhirnya, Anda membutuhkan tablet gambaran. Ini akan sangat-sangat untuk menjelaskan apa-apa menggunakan hanya pula-pula, oke? Inspirasi ilustrasi ini sebenarnya datang dari foto ini dari pula-pula orang. Ketika saya melihat foto ini, imajin saya terbuka. Saya berpikir, apa jika saya menambahkan mata dan pula-pula ini di pula-pula orang. Itu adalah cara yang bagus untuk menjelaskan gambaran digital di Krita. Baiklah, mari kita mulai dengan gambaran. Kita benar-benar tidak ingin memulakan gambaran digital dengan gambaran kegiatan vektor seperti ini. Karena ini dapat menyebabkan otak kita untuk memilih warna lebih jauh daripada yang harusnya. Oleh itu, menunjukkan gambaran gambaran gambaran, mencari warna 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 warna, kemudian tekan Shift Backspace untuk menikmati gambaran 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 warna. Menunjukkan gambaran, dan aktifkan gambaran 1 lagi. Jadi kita bekerja dengan gambaran ini yang sebenarnya gambaran transparan. Pertama, mari kita menemukan badan warna warna. Untuk ini, kita dapat menggunakan tool Ellipse. Pastikan gambaran diperlukan diperlukan ke warna yang diperlukan, dan gambaran diperlukan diperlukan kewarnaan. Selanjutnya, mari kita menemukan warna 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 yang bagus untuk warna atau warna badan. Dan kemudian klik memulai seperti ini. Saya tidak ingin membuat warna warna yang sempurna. Saya sebenarnya ingin membuat warna warna warna. Untuk twig yang diperlukan, mari kita menciptakan layar baru. Untuk kembali sedikit, kita akan menciptakan twig yang sedikit besar, dan kemudian kita bisa menguruskannya untuk menikmati head orange. Mari kita menggunakan tool Bezier Curve. Dan seperti tool Ellipse yang sebelumnya, menetapkan option Fill ke warna yang diperlukan, dan option Outline ke No Outline. Pilih warna 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 warna. Klik release di sini. Klik drag di sini, seperti ini. Kemudian menciptakan Alt, menciptakan mouse atau pen, menciptakan di sini. Seperti sebelumnya, klik drag, kemudian menciptakan Alt, dan menciptakan seperti ini sampai titik ini. Menciptakan pen, dan kemudian klik ke titik Vector. Sekarang area topnya mungkin butuhkan kembali lagi. Ada banyak cara untuk melakukan ini. Kita bisa menggunakan tool Brush, atau menggunakan tool Selection, atau kita bisa menggunakan metode yang sama seperti sebelumnya, yang menggunakan tool Bezier Curve. Klik di sini. Klik drag di sini. Klik di sini. Dan menciptakan bentuk. Kita juga bisa menggunakan brush eraser juga, untuk memberikan contoh yang lain, oke? Untuk menciptakan bentuknya, kita bisa menciptakan Ctrl T, yang adalah shortcut untuk tool Free Transform. Kita bisa menggunakannya, rotasannya, atau menggerakannya supaya ia berada lebih kurang di tempat ini. Kemudian menggerakkan bentuk bentuk ini supaya ia di bawah bentuk tubuh. Selanjutnya, mari kita menciptakan leaf. Untuk leaf, kita perlu menciptakan bentuk baru. Kita akan menggunakan bentuk Bezier Curve sekarang, tapi dengan warna yang sedikit. membuatnya lebih menciptakan gelap, sedikit lebih jelas, dan lebih saturasi. Klik release di sini. Klik di sini. Dan pada saat ini, kita perlu klik drag seperti ini. Kemudian menciptakan Alt, dan menolong tangan ke arah yang lain. Dan teruskan prosesnya. Sekarang, kita telah menciptakan 1 halus leaf. Untuk menciptakan hal yang lain, menciptakan layer baru lagi. Menciptakan layer baru di bawah leaf. Sekarang, setelah menciptakan layer seperti sebelumnya, kita juga bisa menciptakan boton ini untuk menciptakan layer ke bawah. Selanjutnya, menciptakan warna yang lebih jauh daripada warna yang sebelumnya. Dan hanya menciptakan bentuk ini. Oke teman-teman ini, saya tidak akan menjelaskan bagaimana melakukan editar vector lagi untuk mencabung waktu. Saya akan menurut Anda sudah tahu bagaimana melakukan ini. Selanjutnya, saya pikir saya ingin membuat leaf lebih besar. Jadi saya perlu menciptakan kedua layer ini. Ctrl-E untuk mencabungnya. Kemudian menciptakan Ctrl-T, atau Anda juga bisa menciptakan langsung pada alat free transform di sini. Membuatnya lebih besar. mencabungnya sedikit seperti yang Anda lihat. Ini hanya pilihan personal, jadi tidak ada benar atau salah tentang ini. Oke, mari kita zoom in, dan mencabung akhir leaf. Kita bisa mencabung warna yang sebelumnya dari histori warna yang sebelumnya, dan menggunakan alat bezier curve lagi. Selanjutnya, mari kita tambahkan shading pada badan utama atau kepala. Untuk ini, kita perlu mencabung alat alat log di sini. Jika pilihan alat alat log di sini, kita bisa menciptakan apa-apa di layar ini, dan hasilnya akan selalu di dalam piksel yang sebelumnya. Kita tidak akan dapat mencabung area piksel baru, yang bagus untuk senarai tertentu, seperti ketika menambahkan warna berwarna. Oke? Sekarang untuk mencabung badan, kita akan menggunakan teknik yang sangat mudah. Pertama, mari kita pilih gula ini. Kemudian untuk mencabung warna yang sebelumnya, kita bisa mencabung kontrol, dan kemudian mencabung area piksel ini. Atau kita bisa mencabungnya dari strip histori warna di sini. Sebelum melakukan shading, Anda harus selalu menikmati bagaimana arah alat akan datang dari. Dalam ilustrasi ini, kita hanya ingin mempunyai sumber alat di area kiri. Jadi dengan cara ini, secara general, alat akan muncul di area bawah kanan. Dan karena objek kita adalah sepira, ketika menambahkan warna alat, Anda harus membuat motion ringan seperti ini. Oke, mari kita pilih warna yang lebih jauh. Untuk ini, Anda bisa mencabungnya secara manual. Atau Anda juga bisa menggunakan keyboard 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 di Krita. Seperti yang Anda lihat, Krita akan pilih warna yang lebih jauh dari warna aktif sebelumnya. Makan brush sedikit lebih besar. Dan menambahkan brush strokes seperti ini. Menggunakan pan pressure yang berbeda untuk mengontrol objek brush. Jangan khawatir, tidak perlu ada yang sempurna sekarang. Selanjutnya, mencabung K lagi untuk menambah warna yang lebih jauh. Dan menambahkan brush strokes. Sebenarnya, kita ingin membuat area bawah kanan yang lebih jauh dari semua. Oke. Sekarang, untuk menambahkan brush strokes ini, kita perlu menggunakan brush blur, yang adalah brush ini di sini. Makan brush size besar, dan menolaknya seperti ini. Kita bisa lihat bagaimana brush ini sangat membantu untuk menambahkan pixel, sehingga kita mendapatkan gradasi yang bagus dari warna. Oke. Selanjutnya, mari kita mencabung eye balls. Untuk ini, kita perlu mencabung layer baru lagi. Untuk warna eye, ini penting untuk mencabung warna off-white. Saya akan menjelaskan kemudian mengapa kita harus melakukan ini. Dan juga membuatnya sedikit ke atas orange, untuk simulasi sedikit penuh warna. Gunakan tool ellipse, dan klik drag seperti ini. Sementara mencabung, kita perlu mencabung key to make the shape a perfect circle. Turn the alpha lock on. Pick darker color by pressing key, and let's use the airbrush brush preset now, and apply the darker color around the border region. Let's pick a darker color, this time I will do it manually, and then add more darkening on the edges. Again, it doesn't have to be perfect, because we are going to use the blur brush again to smooth them out. Next, let's add a black pupil. Pick an almost black color, slightly towards brown. And, if before we keep using the ellipse tool, I'm going to use a different method now, and that is using this basic round brush in here. Just click in here, and we have a pupil. Next, we need to create speculars to make the eyeball look glossy. For this, I'm going to use another brush which is this one, and then pick a pure white color. So, now you understand, why we shouldn't use pure white color before for the eye base color. This is because we are preserving the white color for things like specular colors like this, okay? Now, our orange looks like Mike Wazowski. We need to scale this layer, and move it to the correct location. For this, we use the free transform tool. For the right eye, well, our right side that is, press Ctrl J to duplicate the layer. If you want to move a layer without scaling or rotating it, we can simply use the move tool which is T for shortcut. So, Ctrl T is for free transform tool, and just T is for the move tool. Next, we want to create the eyebrows. For the eyebrows, we are going to create them using similar techniques that we did for the main body. It is just a small version of it, okay? So, create a new layer, use the Ellipse tool, and pick the base orange color. Create an Ellipse like this, then we can add shading to this elliptical shape just like before. Turn on the alpha lock option. Use this brush again, and pick a darker orange color. Add the first face of brush strokes like this, then pick even darker color, and stroke again. Now, what makes this eyebrow different from the body, is that we are adding highlight colors on it. We can pick brighter color manually, or use the shortcut L in Krita. Then just apply the highlight color on the top area of the eyebrow. Then just like before, use the blur brush to smooth out the colors, okay? The rest is obvious, I guess. We can use the free transform tool to adjust the eyebrow. The goal is to make it look angry. Press Enter. Ctrl J to duplicate the layer. Move it down, press Ctrl T again. Now to flip this layer, we can simply go to the tool option docker in here, and click this flip horizontal button down here. Move it and adjust it as you see fit. Now we need to select both of this layers. Press T, and move them so the center of this layer is slightly towards the left direction. To give the eyebrows a sense of depth, okay? Now for the second eyebrow, of course, we're not going to have this large tumor on its head. To cut this excessive eyebrow, we can use the Bezier Curved Selection Tool. This tool works like the Bezier Curved Tool, but it will only create selection, not shapes. Just create a selection like this, and then press Delete. Okay guys, I will wrap up this video as the first part of the tutorial. As always, subscribe to my channel, share the video, give a thumbs up if you like the video, and give a thumbs down if you hate the video. If you want to request another tutorial about Krita, just put that request on the comment section below. Also, please check out my other Krita tutorials at KritaTutorials.com. I'll be adding more and more Krita related tutorials and resources in this website. I'll see you guys in the second part video, insyaAllah. Wassalamualaikum.